selamat menikmati saya akan tunjukkan satu teknik untuk menyelesaikan soalan topik bulatan dengan menggunakan jadual bulatan macam mana teknik ini boleh terhasil saya rasa ramai sudah yang gunakan teknik ini luar tapi saya gunakan teknik ini sebagai salah satu daripada kajian tindakan saya kerana terdapat beberapa isu berkaitan dengan topik bulatan ini ok ini topik bulatan paper 2 bahagian A form 2 SPM ok matematik SPM so yang pertama bila saya buat satu survey saya dapat beberapa isu dalam topik bulatan iaitu yang pertama pelajar tidak tahu nak guna rumus mana ok rumus yang kedua pelajar tidak dapat mengenalpasti tidak dapat mengenalpasti mengenalpasti bulatan ok bulatan yang ada dalam soalan ok rumus ini pula dia tergantung pula ok ada dua benda yang yang isu yang timbul yang pertama itu menggunakan rumus itu sendiri dan yang kedua mengenalpasti apa yang perlu dimasukkan dalam rumus itu ok jadi hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak menggunakan jadual bulatan benda simple je ok dia sebenarnya sebagai satu strategi dalam untuk menjawab soalan jadi bila murid tahu baca soalan ok kalau kamu tahu soalan kamu faham soalan dan ini salah satu strategi macam mana nak jawab soalan ok so dalam ni rumus ni kalau kamu tengok kita akan gunakan rumus yang kedua dan yang ketiga iaitu pi j kuasa 2 untuk luas dan 2 pi j untuk lilitan bulatan yang ini dalam rumus bahagian bentuk dan ruang ok so kita pergi soalan yang pertama ok contoh yang pertama ok apa itu jadual bulatan ok jadual bulatan ok dia ada bahagian ni pertama bulatan yang kedua label jejari yang ketiga ada label lengkok yang keempat ada jejari yang kelima adalah sudut dan yang kenal adalah rumus panjang lengkok dan rumus luas bulatan kenapa ada rumus panjang lengkok dan rumus luas bulatan sebab isu rumus adalah selain daripada tak boleh mengenalpasti tak tahu nak guna rumus yang mana kadang-kadang kadang-kadang bila dia alasan yang digunakan adalah tidak ingat rumus yang ini kita akan buat yang berulang-ulang kali supaya kamu boleh ingat rumus ini ok yang pertama kita tengok pada soalan kita baca soalan rajah di bawah menunjukkan sektor OPQ dan sukuan bulatan ORS dengan pusat sepunya O OPR ialah garis lurus gunakan pi sama dengan dua-dua per tujuh dan berikan jawapan anda kepada dua tempat perpuluhan hitung perimeter dalam CM kawasan yang berlorek yang B luas dalam centimeter square dalam kawasan berlorek so yang maklumat yang pertama yang diberi adalah sektor OPQ dan sukuan bulatan ORS yang pertama sukuan bulatan bila kata sukuan bulatan dia adalah suku maksudnya dengan sudut 90 darjah dengan pusat sepunya ok jadi kita balik kepada kita punya bulatan ok isu yang pertama adalah tidak boleh mengenal pasti bulatan so dalam gambar ini kalau kita nak tengok berapa ada bulatan biasanya kita boleh tengok lengkok ni lah lengkok ada berapa ok bergantung kepada lengkok yang ada ok di sini kita ada dua lengkok jadi dia akan ada dua bulatan so macam mana kita nak kenal bulatan bulatan yang pertama kita kenal pasti lengkok yang pertama iaitu ORS ok ini bulatan yang pertama so daripada bulatan yang pertama kita tahu ORS ini lengkok ini lengkok daripada pusat kepada ini dipanggil jejari ini pun adalah jejari so daripada tu kita dah tahu apa label jejari dia ok label jejari dia adalah sama sama ada OS ataupun OR apa label lengkok dia label lengkok dia adalah RS SR ok sama ada dua tu lah kamu boleh pilih salah satu ok kalau dalam ni saya pilih RS lah ataupun SR terpulang pada kamu ok jejari ini adalah berapa jejari kalau di sini dia dah tulis jejari adalah 4 cm dan sudut dia ini semua sudut dia kita tahu dia adalah sekuan bulatan 90 darjah dan jangan lupa rumus panjang lengkok ok kita nampak rumus panjang lengkok 2, 3 tadi kan panjang lengkok dia kata 2 pi j ingat kita kena tambah lagi berapa sudut dia per 360 sorry 360 darjah ok sudut per 360 darjah per 360 darjah begitu juga dengan luas bulatan kita nampak tadi pi j kuasa 2 kita tarap dia lagi dengan sudut per 360 360 darjah ini theta lambang dia untuk sudut ok so kamu buat yang ini berulang-ulang kali insyaAllah kamu boleh ingat lah ok yang kedua kita ada bulatan yang kedua ok saya padam dulu yang ini bulatan yang kedua iaitu iaitu bulatan OPQ OPQ ok OPQ dengan label jejarinya O kepada Q dan OP ataupun PO OQ saya suka ambil daripada pusat dia label lengkok dia adalah PQ dan jejarinya dia tulis di situ 7 cm dengan sudut 60 darjah ok rumus dah ada ok now kita pergi kepada bahagian yang pertama iaitu perimeter dalam CN kawasan yang berlorek seperti perimeter ni apa perimeter ni seolah-olah kita nak buat pagar tau ok kita nak pagar kawasan yang berlorek tu katakanlah dalam kawasan berlorek tu kita nak belak kambing ok kita nak belak kambing jadi kita kena pastikan kawasan kita yang kita pagar tu kambing kita tak terlepas ok so macam mana soalan yang pertama kita akan jawab soalan yang pertama ok yang pertama perimeter ok soalan A adalah berkaitan dengan perimeter kawasan yang berlorek kita ambil mula-mula mana kawasan yang berlorek ok kita mula daripada satu huruf ok saya akan mula daripada huruf O O akan pergi pada S lepas tu daripada S tambah pergi kepada R S pergi kepada R tambah lagi R kepada P tambah lagi P kepada Q tambah lagi P kepada O ok kalau nak tahu kita dah kandang kita dah tertutup kita dah cari perimeter kita tengok O akan bertemu dengan O ok boleh lepas tu kita isi nilai dia berapa OS nampak tak atas ni kita dah is ni ini kita akan guna ok OS dah ada OS ialah jejari dia jadi OS adalah 14 cm ok tak payah buat cm lah 14 panjang ok ok tambah dengan SR SR adalah satu lengkuk so kita buat macam ini SR jadi SR mana SR Nina SR SR RS sama jadi kita akan gunakan maklumat pada bahagian ini sahaja berapa sudut dia sudut dia adalah 90 darjah per 360 darab 2 darab berapa pi dia 22 per 7 darab jejari jejari dia berapa ambil yang kita dah isi tadi iaitu 14 ok tambah dengan RP berapa RP ok disebabkan O kepada R ialah sama je jari dia O kepada R adalah 14 O kepada P adalah 7 jadi R kepada P adalah 7 cm ok tambah dengan PQ PQ ni apa PQ ni lengkuk ha lengkuk jadi PQ mana PQ ni PQ kita ada PQ dekat sini ok so berapa sudut dia 60 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab jejari dia berapa ok kita ambil yang ni tadi kan jejari dia 7 ok tambah last dengan QO QO kita ada tadi QO ni ni na ni na QO OQQO iaitu 7 so apa seterusnya yang kita buat kita kira dia punya dia punya tu menggunakan kalkulator ok kita ambil kalkulator kita ok tekan 14 tambah kurungan 90 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab 14 tutup kurungan tambah 7 tambah kurungan 60 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab 7 tutup kurungan tambah 7 ok so jawapan ni adalah dia nak dalam 2.2 2 tempat perpuluhan jadi jawapannya adalah 57.33 cm ok boleh so yang seterusnya adalah luas kawasan berlorek soalan B berkaitan dengan luas kawasan berlorek saya buat warna biru ok B luas kawasan berlorek so luas kawasan berlorek kita ada macam soalan apa ni kawasan berlorek ni biasanya segi 4 lah kan segi 4 ok jadi yang dalam ni kawasan berlorek so konsep dia adalah yang besar tolak yang kecil so sama juga dengan yang ni bulatan yang besar kita tengok luas rumus dia yang ini bulatan yang besar adalah ORS ini ORS bulatan yang kecil adalah OPQ jadi yang besar tolak yang kecil jadi ORS tolak OPQ dengan dengan itu hanya tolak buat kurungan gunakan rumus ORS berapa sudut dia ORS adalah 90 per 360 darab 22 per 7 darab ORS jejari dia adalah 14 cm kuasa 2 ok OPQ sudut dia adalah 60 per 360 darab 22 per 7 darab jejari dia di sini adalah 7 kuasa 2 jadi terus dapat jawapannya iaitu kita tekan kalkulator 9 kurungan 90 per 360 darab 22 per 7 darab 14 kuasa 2 tutup kurungan tolak 60 per 360 darab 22 per 7 darab 7 kuasa 2 tutup kurungan jawapannya adalah 1 sorry 128 point 33 cm kuasa 2 ok siap 6 ok boleh jadual bulatan kita dah boleh kenal bulatan kita dah boleh kira ok kita pergi kepada soalan yang kedua ok dalam rajah PQR ialah semibulatan berpusat di O dan RSTU ialah sektor kepada bulatan berpusat di S RS OTP ialah garis lurus diberi RS sama dengan sama dengan SO OT sama dengan 7 jadi ini RS 7 SO 7 OT 7 dan TP pun adalah 7 ok hitungkan perimeter kawasan berlorek dan luas dalam kawasan yang kawasan yang itu kan perimeter kawasan berlorek dan luas yang kedua adalah luas kawasan yang berlorek so jangan lupa rumus kita ok ingat ada 1 2 3 4 5 6 7 7 benda yang kita kena isi dalam dalam jadual bulatan kita iaitu bulatan itu sendiri label jejari label lengkok jejari sudut rumus panjang lengkok dan rumus bulatan ok ada sebab kenapa saya buat rumus ini ada sini supaya nanti kamu bila kamu buat latihan bulan-bulan kali kamu boleh ingat ok ok rumus lengkok teta per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab j rumus bulatan teta per 3 rumus luas darab 22 per 7 darab j kuasa 2 ok bulatan yang pertama ok ini adalah 2 bulatan di sini kita boleh kenal pasti ada 2 bulatan bulatan pertama ok saya suka tentukan bulatan daripada pusat kita nak tengok yang besar ni dulu di mana pusat dia pusat dia adalah di O jadi O pergi kepada sering hujung P balik kepada Q dan R cukup sampai di situ dan bulatan yang kedua adalah S T U ok S T U ok dah selesai yang tu kita tengok ok kita tengok apa label jejari bagi OPQR disebabkan kita dah yang besar ini label jejari adalah OP ataupun OR apa label lengkuk dia label lengkuk yang besar ini adalah PQR berapa jejari dia jejari ini menunjukkan nilai jejari dia jadi sini 7 kan 7 7 7 jejari kita dah tentukan O kepada P O kepada P ni daripada sini ke sini jadi jejari dia adalah 14 cm dengan sudut dia separuh bulatan adalah 180 darjah ok selesai satu bulatan sekarang ni kita nak tengok bulatan yang kedua pula bulatan yang kedua iaitu STU jadi kita tahu dia punya jejari lengkuk jejari dia adalah ST dengan SU panjang lengkuk dia berapa di sini 7 tadi sini 7 jadi sini adalah 14 cm eh sorry 14 cm sini label lengkuk dia adalah UT dengan sudut yang diberi adalah 45 darjah bila kita dah dapat yang tu kita cari perimeter perimeter daripada mana nak mula kita mula daripada T T kepada P tambah P Q R tambah R S tambah SU tambah UT ingat mula dengan T akhir dengan T berapa panjang T kepada P T kepada P panjang dia 7 cm tambah PQR PQR ini apa lengkuk lengkuk buat kurungan ok lengkuk kita buat kurungan untuk isi rumus berapa panjang yang mana nak guna kita guna OPQR berapa mana sudut dia sudut mana rumus dia rumus panjang lengkuk berapa sudut dia 180 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab apa dia jejari jejari dia jejari dia adalah 14 tambah lagi dengan RS berapa RS RS 7 tambah lagi dengan SU SU kita dah dapat di sini iaitu 14 tambah lagi dengan ini UT UT adalah lengkuk lengkuk UT dekat mana yang bulatan yang kedua berapa sudut dia 45 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab jejari jejari UT berapa iaitu 14 so tekan kalkulator 7 tambah kurungan 180 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab jejari dia iaitu 14 tambah 7 tutup kurungan tambah 7 tambah 14 tambah buka kurungan ok buka kurungan 45 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dia punya jejari dia 14 tutup kurungan tekan sama dengan so jawapan dia adalah 83 so kita tengok yang kedua pula iaitu luas biar B kita nak tengok luas yang besar tolak yang kecil kita ada OPQ R tolak ST U ok macam tadi juga buat kurungan tutup kurungan OPQR rumus kita guna rumus yang kedua iaitu rumus bulatan OPQR 180 per 360 darab 22 per 7 darab jejari OPQR adalah berapa tadi OPQR jejari dia adalah 14 14 kuasa 2 yang kedua adalah 45 OSTU per 360 darab 22 per 7 darab jejari dia berapa tadi jejari dia pun 14 kuasa 2 tekan calculator jawapannya adalah buka kurungan 180 per 360 darab 22 per 7 darab 14 kuasa 2 tutup kurungan tolak 45 per 360 darab 22 per 7 darab 14 kuasa 2 tutup kurungan tekan sama dengan jawapannya adalah 2 3 1 ok siap 6 markah saya harap dapat memberi manfaat pada kamu ini apa ni teknik ni ok ni dianggap sebagai satu strategi untuk menjawab soalan sebab kita mengeluarkan maklumat sebab isu tadi kita tak tahu maklumat apa yang ada dan rumus apa nak guna insyaAllah saya harap kamu boleh guna yang ini sebab pelajar saya sebelum ni ada masalah dengan topik ni dia buat soalan ni hanya 3 soalan lepas tu dia sudah tidak bergantung lagi dengan jadual bulatan ni ok kalau boleh dengar acuk acuk salah seorang daripadanya yang lepas 3 soalan dia dah tak guna jadual bulatan ni ok semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh